Akhir-akhir ini di Indonesia sedang marak para mu'alaf yang kemudian menjadi ustadz dan ustajah yang berdakwa dengan menjelek-jelekan agama mereka semula yang oleh karenanya memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi terkenal di kalangan umat muslim yang sudah tentu yang saya maksud adalah umat muslim yang tidak tahu apa-apa. Yang tidak mengerti apa-apa ini sudah tentu adalah sasaran empuk bagi para mu'alaf ini untuk mencari ya semacam popularitas. Segala cara ditempuh oleh para mu'alaf ini untuk meraih ketenaran dan kesejahteraan tentunya. Sampai berdusta pun dihalalkan oleh mereka. Kita tahu beberapa nama seperti Stephen Indra Wibowo, Bangun Samudera, sebelumnya ada Yahya Waloni, Iren Handoyo dan terakhir yang lagi ramai adalah Fauzan alias Johannes Ignatius yang dengan gagah berani dan begitu sangat meyakinkan berkata bahwa beliau adalah anak sematawayang dari seorang kardinal. Dimana kita tahu bahwa seorang pastur atau pater dalam katolik saja tidak kawin apalagi kardinal. Saya tidak akan membahas poin-poin kebohongan mereka mengenai rekayasa identitas riwayat mereka yang sudah banyak sekali dibahas oleh channel-channel yang lain. Tetapi karena channel ini adalah channel pembahasan kebenaran firman maka saya menjadi tertarik untuk menanggapi hal-hal yang menyangkut pengajaran yang keliru yang mereka ajarkan yang bagi saya bukanlah kebenaran. Karena saya juga memiliki hubungan yang sangat baik dan dekat dengan banyak ustadz dan kiai maka saya merasa perlu untuk memberikan klarifikasi mengenai pengajaran-pengejaran para ustadz mu'alaf ini sebagai suatu perbandingan atau koreksi agar saudara-saudara kita yang di muslim pun tidak dengan mudahnya dibodohi dengan pengajaran-pengejaran palsu yang tentunya menyesatkan dan merugikan. Nah kali ini saya akan memberikan tanggapan dan koreksi akan pernyataan dari ustadz Kainama yang saya lihat di Youtube dimana di dalam video itu beliau mengatakan bahwa ada Nabi Muhammad di dalam Alkitab dia memberikan bukti bahwa di dalam Alkitab yaitu di dalam Yesaya 42 ayat 1 itu ada kata hambaku itu mengacuk pada Ahmad atau Nabi Muhammad berikut videonya Alkitab begitu menjaga ayat-ayat suci Al-Quran karena Alkitab bukanlah kitab suci yang dicontek yang selama ini diklaim oleh saudara kita Kristian dan Katolik saya belajar di tempat dimana Bible itu ditulis Bible itu ditulis dan saya belajar disitu dan semua yang saya pelajari adalah membenarkan bukan membenarkan Al-Quran, bukan membenarkan Islam membenarkan bahwa akan datang kesempurnaan sekali lagi membenarkan bahwa akan datang kesempurnaan yang dibawa oleh seorang laki-laki yang namanya Ahmad ada ekor im di belakangnya Muhammad im ada Ahmad Ustadz mohon mahon yesaya pasal 42 ayat 1 Ustadzah atau Ustadz ada yang bisa buka internet? ada isang kita buka yesaya pasal 42 ayat 1 yesaya pasal 42 ayat 1 yesaya pasal 42 ayat 1 nah saya insyaallah buka hibrunya buka ibraninya nah hibrunya maaf seperti ini jadi disini lebih jelas hurufnya kayak huruf games kalau kita main games mobile legend di pintu-pintunya tuh yang musuhnya tuh ditulis hurufnya kayak gini bener ya? oh iya berarti suka main mobile legend kita cocokkan Ustadz bolehkah dibacakan? 6 bahasa indonesianya 42 ayat 1 lihatlah itu hamba-ku yang berbuka ya orang di lihatku ya amin ya baik ini saya kasih lihat kepada siapa ya yang di depan saja Ustadz atau siapa ini ada hurufnya ini saya gedein ya mana adanya huruf ini maka huruf ini adalah huruf A alef hei ha susun sendiri ya huruf A H M D apa itu? A H M D ini dibacanya dari kanan ke kiri sama kayak Arab dari kanan ke kiri A H M D apa itu? Ustadzku yang kusayangi Al-Quran menyatakan bahwa orang Yahudi dan Nasarani mengenal Rasulullah Muhammad SAW bagaikan mereka mengenal anaknya sendiri lalu dikatakan bahwa di dalam Torah Rasulullah disebutkan namanya siapa? mereka menengenal Rasulullah dengan nama si ada ada Ahmad oh my God wow ayat ini berbunyi lihat itu hambaku yang ku pegang orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa kata hamba itu di dalam kata Ibraninya itu adalah ebet atau evet meskipun saya bukan ahli bahasa Ibrani tetapi sedikitnya saya belajar dari bisa melihat di dalam Alkitab bahasa Ibrani itu sendiri atau Alkitab yang ada strong numbernya dimana kita dapat melihat suatu kata di dalam bahasa aslinya dan cara mengucapkannya nah kata hamba tersebut kata asli Ibraninya adalah ebet atau evet bukan Ahmad atau Muhammad saya kemudian menjadi tidak mengerti mengapa kata ebet ini atau evet sampai diplesetkan Ustadz Kainama ini menjadi Ahmad saya pikir dia ini dalam rangka mencari nama seperti namanya sehingga dengan berani memaparkan dengan begitu meyakinkan sesuatu yang tidak benar demi membohongi umat muslim dengan maksud mendapatkan simpati atau ketenaran mungkin saya bisa salah membacanya karena saya bukan orang Israel dan tidak pernah belajar di sana tidak sama seperti Ustadz Kainama yang pernah tinggal dan belajar di kota Haifa Israel saya hanya ke Israel jika membawa rombongan tur saja oke karena saya juga khawatir jangan-jangan referensi yang saya baca itu keliru dan jangan-jangan cara baca kata itu memang benar-benar dibaca Ahmad maka tadi malam saya coba menghubungi rekan saya di Israel melalui Messenger beliau adalah orang Yahudi asli saya banyak belajar tentang sejarah dalam Alkitab dan tentang orang-orang Yahudi dari beliau jika saya ke Israel ini dia orangnya namanya Gai Pik Hadaya nah apa jawaban beliau ini dia ketika saya tanya kata hamba di dalam Yesaya pasal 42 ayat 1 dia berkata bahwa kata itu adalah efet yang berarti hamba jadi valid bahwa kata itu bukan dibaca Ahmad tetapi efet jadi tidak ada Nabi Muhammad di dalam Alkitab Kristen seperti klaim Ustadz Kainama ini kecuali jika ia merasa lebih Yahudi dari orang Yahudi dan jika ia merasa lebih benar dan lebih mengerti dari orang Yahudi yang memberi informasi ini and the truth shall set you free ini jaman pemulihan Tuhan Tuhan Yesus memberkati Amen